hai 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 semuanya assalamualaikum warahmatullahi semuanya merokatuh berjumpa lagi dengan saya Bunda Sophia di channelnya dapat tuh BHD di video kali ini Bunda Sopi mau bikin cemilan atau makanan ala khas Sunda ya bun di sini saya mau bikin uli atau bisa dibilang kalau orang Jawa bilang jedai dan di sini saya menggunakan beras ketan putih ini berasnya sudah saya rendam empat jam yang lalu ya jadi pagi-pagi saya rendam ini sudah agak empuk ya Nah ini saya menggunakan satu kilo beras ketan yang sudah direndam tentunya menjadi lebih ya dan di sini ada 350 gram kelapa parut ini udah saya haluskan dan di sini saya tambahkan supaya rasanya lebih gurih santan kental ya bun untuk mengharunin ketannya nanti dan garam secukupnya jadi empat bahan ini nanti akan saya satukan semuanya ya tapi yang pertama akan saya kukus terlebih dahulu berasnya sendiri ya sekarang ke pembuatannya dulu ya yang pertama panaskan kukusan ya ini panas banget kukusannya tapi saya sudah nyalakan apinya dan disini saya menggunakan sebagai alasnya daun pisang ya karena saya disini enggak punya kain khusus untuk mengukus beras jadi saya menggunakan daun pisang aja supaya lebih mudah nanti untuk mengangkat berasnya nanti alasnya seperti ini agak tebal dikit nggak apa-apa ya biar enggak berasnya dan sekarang tuang berasnya sendiri ya tuas berasnya aja nah biar kebuka seperti ini dan saya akan tutup kukusannya oh ya bun saya menggunakan pancinya untuk mengukus atau kukusannya dari merek stand cookware ya dan ini sangat aman juga dan tebal dan juga besar ya laluasa kalau kita untuk mengukus nasi atau yang lainnya sekarang kita kukus hingga setengah matang ya Bunda ya bun kalau cara saya membuat uli ini santan kentalnya untuk mengaruni berasnya nanti saya akan masak dulu hingga mendidih ya supaya hasil ulinya enggak cepat basi ya Bunda nah seperti ini masa hingga mendidih dan kita nanti tinggal dicampur aja ya nah ini ya Bund sudah mendidih dan akan saya kecilkan apinya dan tetap diadu ya supaya tidak pecah santannya tapi kalau Bunda mau pakai santan yang mentah juga bisa digugus lagi nggak apa-apa ya tapi kalau cara saya lebih baik pakai santan yang matang ya karena karena uli ini atau jeda ini bisa disimpan beberapa hari ya nanti enggak basi dan saya sudah Alhamdulillah sudah beberapa kali bikin apa berhasil ya bisa dibakar nantinya atau bisa digoreng ya Bund nah ini saya sudah matikan ya Bund dan tempurkan separuhnya garam ya separuhnya aja dan untuk rasa asinnya itu tergantung selera Bunda ya dan kita cek nanti setelah di aronin ya atau setelah diaduk dengan beras yang kita kukus ini ya nah untuk menyampurkan garam dan santannya agar rasanya lebih gurih ya Bund tercampur garam dan berpaduan dengan santan ini dan sekarang saya sudah matikan dan kita diamkan dulu tunggu hingga berasnya setengah matang ya nah dan ini ya Bund udah setengah matang dan saya sudah matikan dalamnya juga pas udah diaduk ya udah udah apa udah pas dan akan saya tuang ke dalam mengkok ya maksudnya mau di aronin ya nah ini Bund ya setelah diangkat seperti ini ini keras ya setelah setengah matang dan akan saya tambahkan setengahnya dulu santan yang sudah dididihkan tadi ya dan aduk yang sampai kelembekan ya Bund nanti kalau kelembekan juga kurang bagus ya jadi untuk santannya ini dikira-kira aja menurut Bunda pas ya enggak usah dipasang kelembekan sekarang kita masukkan kelapanya semuanya aja biar lebih gurih sekarang aduk lagi nah ini agak keras sedikit dan akan saya tambahkan santan semuanya ya nah sambil diaduk dan kita lihat santannya apakah tercampur rata apakah masih ada di bawahnya ya atau tidak ini ternyata tidak ada sisa di bawah ya Bund jadi ukuran santan yang saya pakai tadi 300 mili dengan satu beras kilo ke satu kilo beras maaf maaf ini pas banget ya nah dan ini tidak lengket sama sekali ya tentunya karena ada kelapanya dan untuk garamnya boleh dicek ya sekarang karena setelah kita kukus nanti biar agak lengket ya jadi diceknya sebelum dikukus kalau ini kurang garam ya Bund boleh ditambah saya pakai setengahnya aja seperti ini kalau Bunda mau lebih rasanya asin itu boleh ditambah ya tidak apa-apa di icip-ici pun bisa ditambah nah seperti ini ini sudah tercampur kelapa dan berasnya dan juga santannya kita kukus ulang ya Bund nah bismillah untuk mengukusnya saya masih menggunakan daun yang sama ya Bund karena ini enggak robe ini 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 seperti ini kita kukus ulang ya hingga untuk dan ngukusnya gunakan api sedang ya bun supaya hasilnya lebih lembut dan juga harum kelapanya keluarnya nah dan ini ya bun setelah beberapa menit atau sehingga setengah sejam lebih eh satu jam ya jadi ini udah empuk banget tandanya udah empuk ini bisa dipegang ya Nah seperti ini sudah empuk ya dan akan saya angkat nah dan ya bun setelah diangkat saya untuk menghaluskannya menggunakan kayak gini aja ya ya dan disarungin atau di ini plastiknya supaya tidak lengket juga menggunakan seperti ini ya buat kalau itu kurang lembut dan boleh menggunakan tumbukan seperti ini ya biar lebih gampang sekarang ya setelah halus ini mau saya tuang ke dalam nampan ya ini panas ya bun jadi harus menggunakan plastik atau serum tangan ini enggak usah dioleh sumpahkan minyak ya bun dan ini untuk adonannya tidak lengket terus sekali ya karena tadi santannya banyak dan juga kelapanya banyak ya Nah sekarang kita bentuk kita bentuk sesuai dengan nampan yang kita pakai ya tapi kalau bunda mau di bentuk pecil-pecil itu juga gak apa-apa ya itu tergantung selera bunda masing-masing tapi kalau cara saya seperti ini dan ini ya untuk ketepelannya itu tergantung selera bunda juga mau yang tipis atau mau yang apa-apa kalau bunda mau yang tipis pakai loyangnya yang agak atau nampannya yang agak kecilan dari ini ya Nah sambil di pepehin seperti ini pakai tangan aja dia akan berbentuk bulat ya nantinya nah gampang ya bun bikin uli ala sungga ini sangat simpel dan sekarang ya bun sudah selesai dan ini sudah rapi dan saya akan potong dan jangan lupa pinggirnya untuk membulatkan ulinya ini diginiin ya bun nah gini aja biar lebih kelihatannya mumpok ya bun sekarang akan saya potong ini sama sekali nggak lengketnya jadi kalau sedikit kelapanya itu lengket kena tangan juga lengket di mangkuk ya bun atau di nampannya yang bunda-bunakan ya Nah untuk motongnya tergantung selera bunda masing-masing ya kita potong begini ya miring nah biar kelihatannya lebih cantik ya sekarang ya bun cara mudah agar uli gorengnya ini cepat kering dan juga tidak lengket jangan lupa ditaburin sedikit terigu sedikit aja ya ini ulinya karena masih baru bikin masih basah ya jadi Bunda untuk mempermudah goreng ulinya ini taburin sedikit terigu sedikit aja ini ya bun setelah dilungurin dengan sedikit terigu hasilnya dan ini mau digoreng ya separuhnya karena ini banyak jadi separuhnya bisa digunakan besok atau beberapa hari kemudian ya bun nggak akan basih karena ini pakai santannya matang dan akan saya goreng dulu ya Nah dan sekarang minyaknya sudah panas ya bun ini digorengnya harus minyak panas ya bun karena kalau minyaknya masih dingin nanti akan meresap ke dalam kulinya ini ya nah dan ini ya bun sudah kecoklat-coklatan ini mau saya angkat ya dan sisanya ini masih putih ya dan ini dia hasilnya ya bun uli ketan gurih lembut yang saya bikin hari ini ya ini ala saya dan kita lihat hasilnya seperti apa ini ada dua macam ya yang sudah saya goreng sebagian dan ini yang belum digorengnya ya kita lihat dulu yang sudah digoreng ya hasilnya seperti apa dan hasilnya seperti ini lembut harum dan juga gurih kita cicipin dulu ya bun seperti apa sih rasanya kulih ketan ala Sunda ini ya di luarnya garing dan dalamnya lembut banget dan juga gurih ya berpaduan santan gula dan beras ketannya ini enak mudah banget ya bun wajib mencoba ya dan bahannya juga mudah banget bisa didapatkan di warung-warung terdekat ya bun dan ini juga cocok untuk apa disediakan untuk kalau ada sukurang kalau ada apa ya arisan seperti itu oke bun kalau bunda-bunda suka dengan video ini jangan lupa di like di komen dan di subscribe juga ya bun dan juga di share agar kita tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba